Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga sehat dan asiat ya Anak-anak hari ini pembelajaran matematika wajib kelas 10 kita akan belajar menggambar grafik ya kemarin kita sudah menggambar grafik fungsi linear hari ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuat oke kita teruskan dulu intinya menggambar grafik fungsi kuatrat itu ada tahapannya yang pertama adalah dapatkan koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan jadi kita akan mencari koordinatnya titik X nya berapa titik Y nya berapa kemudian yang kedua sajikan titik-titik itu ke dalam bentuk tabel yang ketiga plotkan titik tersebut dalam bidang koordinat yang keempat yang keempat kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva yang mulus oke anak-anak kurvanya harus mulus ya ini cara yang pertama cara yang kedua adalah cara menggambar grafik itu yang pertama adalah kita tentukan dulu titik potongnya dengan sumbu Y kalau misalkan sebuah titik itu berpotongan dengan sumbu Y maka otomatis X nya adalah 0 kemudian tentukan titik potong terhadap sumbu X ini Y nya sama dengan 0 kemudian tentukan titik puncaknya dengan tumus min B per 2A sama min D per 4A oke untuk kali ini saya akan mengajari kalian untuk menggambar grafik fungsi dengan menggunakan cara yang kedua ini oke sudah siap ya yuk kita buka sebelum kita masuk ke gambar maka perlu yang kalian perhatikan anak-anak ya kita punya yang namanya persamaan gar persamaan fungsi fungsi kuadrat itu Y sama dengan bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C begini ya oke sekarang kita lihat jika A nya A nya ini lebih besar dari 0 anak-anak tingkat-tingkat ya A itu adalah koefisien di depan X kuadrat maka pasti grafiknya membuka ke atas gini oke ini A nya lebih besar dari 0 anak-anak tetapi ketika A nya lebih kecil dari 0 maka grafiknya itu membuka ke bawah begini ya nah ya oke kemudian ini untuk nilai A kita juga mengenal nilai D diskriminan diskriminan adalah B kuadrat min 4AC kalau D nya ini lebih besar dari 0 maka dia memotong grafik tersebut di 2 titik anak-anak ini ya kemudian ini juga untuk A lebih kecil dari 0 dia memotong di 2 titik tapi kalau D nya sama dengan 0 dia hanya memotong di 1 titik yang ini atau begini kalau D nya lebih besar dari 0 D nya lebih kecil dari 0 maka dia tidak memotong anak-anak jadi begini nah oke tidak memotong sumbu X di titik mana pun oke saya harapkan kalian sudah hafal ini ya anak-anak karena ini akan kita pakai oke kita langsung saja kita coba melukis ya di modul yang sudah saya bagikan kita punya nomor 5 dan nomor 6 ini kalian diminta untuk melukiskan grafik fungsi kuadrat oke untuk nomor 5 lukiskan grafik fungsi kuadrat X X sama dengan sekian dan D nya sekian ya kita bisa lihat ya yang nomor A ini di depan X kuadrat ini positif anak-anak berarti pasti grafiknya membuka ke atas oke yang B ini A nya negatif berarti pasti grafiknya membuka ke bawah oke kemudian kita juga yang nomor 6 juga kita menentukan persamaan fungsi kuadrat jika titik potongnya ditentukan A, B, C oke kita coba anak-anak langsung saja kita lihat nomor 5A 5A dulu ya tadi langkah-langkahnya bagaimana langkahnya adalah yang pertama tentukan titik potong terhadap sumbu X satu sini titik potong terhadap sumbu X kalau dia memotong sumbu X maka Y nya 0 anak-anak Y itu siapa? Y itu adalah FX oke sehingga kita punya untuk yang A FX sama dengan X kuadrat min 2 X min 8 FX nya kita terus 0 X kuadrat min 2 X min 8 oke kita faktorkan ya kita faktorkan X kuadrat juga X sama X min 8 itu adalah 4 dengan 2 yang satunya min yang satunya plus ya 0 nya saya pindah ke sebelah sini anak-anak oke berarti X berarti X min 4 sama dengan 0 berarti X nya sama dengan 4 kan anak-anak satunya adalah X plus 2 sama dengan 0 X nya sama dengan min 2 ini ya oke sehingga ini kita dapatkan titik potongnya adalah 4,0 oke yang ini titik potongnya adalah min 2,0 oke kita lanjutkan anak-anak kita lanjutkan berarti ini titik potongnya ya berarti kita punya titik 4,0 dengan min 2,0 ya secara diagram cartesius anak-anak gimana 4,0 kita lihat 4,0 X nya berarti 4 1 2 3 4 disini ya Y nya 0 berarti titiknya sini kemudian yang ini X nya min 2 X nya min 2 1 2 B Y nya sama dengan 0 titiknya sini nah ini adalah titik potong terhadap sumbu X yang kedua anak-anak yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu Y kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X nya sama dengan 0 oke kita masukkan anak-anak berarti Y sama dengan X kuadrat min 2 X min 8 kita masukkan X nya 0 berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8 berarti Y nya adalah berapa ini min 8 oke sehingga koordinatnya adalah 0, min 8 kita tentukan titiknya mana 0, min 8 0 nya disini bentar 0 nya disini min 8 dibawah ya 1 2 3 4 5 6 7 8 disini nah begini kita dapat 3 titik ya dari 3 titik ini kita tarik kurva mulus sama kita tarik kurva mulus kita belum ya betulnya ya ini yang kedua yang ketiga kita cari titik puncaknya masih ingat ya titik puncak itu umusnya adalah min B per 2 A kemudian min J per 4 kita punya persamaannya demi dia fungsinya ini fungsi kuadratnya ini maka kita dapat A nya adalah A di depan X kuadrat 1 B nya adalah di depan X ini B min 2 C nya adalah yang tidak ada X nya min 8 sehingga dari sini kita punya B nya nanti masukkan min B nya adalah min 2 dibagi 2 kali A 2 kali 1 yang min J kita cari D nya D nya adalah B kuadrat min 4 AC berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 8 ini adalah 4 min kali min plus 4 kali 8 adalah 32 berarti ini 36 ya berarti ini adalah min 36 per 4 kali A 4 kali 1 berapa ini hasilnya min 2 bagi 2 min 2 min kali min plus ya berarti ini 1 yang ini adalah 36 bagi 4 9 berarti titik puncaknya di angka 1 koma min 9 1 titiknya dimana berarti ini titiknya adalah disini 1 9 min 9 ada di bawah min 1 min 2 min 3 min 4 min 6 min 7 min 8 min 9 disini nah dari 4 titik ini anak-anak kita hubungkan ya jadi ini saya mohon maaf anak-anak ya saya pakai ini gak bisa lurus ya mohon maaf ya gimana caranya sekali disini caranya menghapus dulu ini selamat menikmati yang begini dengan menggunakan media ini lagi belajar gambar ceritanya yang masih menceng gambarnya jadi gambarnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dicoba nanti 5B dan 6 ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih